Alhamdulillah Pada hari ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para asatidah Kemudian juga kepada orang tua santri dan juga semua santriwan santriwati Yang telah mengikuti kegiatan pembelajaran di tahun 2020 dan 2021 ini Ada beberapa hal yang akan disampaikan terutama untuk kelas 12 Dimana insya Allah dari mulai tanggal 15 sampai tanggal sekitar 10 April Ini akan dilaksanakan ujian akhir pesantren, ujian akhir madrasa dan ujian praktek Tentu saja ini adalah sebuah rangkaian kegiatan yang perlu kita sabar Dan perlu kita dipelajari seksama untuk selalu berbuat jujur Berbuat disiplin dan segala hal yang menunjang kesuksesan acara ini Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Quran Al-Mutafifin Dimana pirmannya adalah Alhamdulillah minasyaitanil rajim Bismillahirrahmanirrahim Wailulil mutafifin Calakalah Orang yang berbuat curah Nah ini Setelah Wailulil mutafifin ini Itu bagaimana menerahkan Allah karakter orang yang suka ingin curah Al-lati na'idakka lu'alatna siyastauhun wa'idakaluhum awwazanuhum yusirun Yaitu terkala menimbang Ataupun menjual Dia ingin mengurangi Tetapi ketika orang lain menjual kepadanya ingin dilebihi Nah ini karakter orang yang curah Nah kita sebagai santriwan-santriwati Tentu saja ingin menghindarkan dari hal tersebut Sehingga Perbedaan antara santri dengan non-santri Antara orang yang belajar agama dengan yang tidak beragama Tentu saja dari karakter Apalah artinya nilai Kalau dihasilkan dari ketidakjujuan Untuk itu mudah-mudahan Apa yang telah kita laksanakan Terutama dalam nanti ujian Senantiasa dilaksanakan dengan integritas Dengan menjaga nilai kejujuran Sebab tentu saja ujian-ujian ini Di dunia saja sudah ingin meraih nilai yang baik Dan dengan kejujuran apalagi nanti di akhirat Anak-anakku sekalian Bapak, Ibu, dan para asatidah Sekali lagi Di dalam rangkaian ujian ini Kami berusaha semaksimal mungkin Untuk menyediakan Ataupun melaksanakan Kegiatan ini dengan penuh Tanggung jawab Sehingga kami telah membentuk Kepanitiaan Dan nanti akan ada Pengaparan dan penampilan Yang akan disampaikan Itu berbentuk Pengaparan Baik melalui tutorial Ataupun nanti ada tetap tertib Yang akan disampaikan Nah ini di dalam tetap tertib ini Pada intinya Satu menjaga kejujuran Karena Di dalam ujian sekarang Kami berusaha Mendidik anak supaya Jujur Sehingga kami menyelipkan Ataupun membuat Aplikasi Ataupun menyediakan aplikasi Yang memantau Bagaimana Ujian ini Senantiasa Bisa dilaksanakan Dengan kejujuran Untuk itu Bapak dan Ibu Yang ada di rumah Senantiasa membantu Kepanitiaan kami Pelaksanaan ujian ini Senantiasa Didukung Yang pertama mengingatkan Anak-anak bahwa Dari mulai tanggal 15 Sampai sekitar tanggal 10 April Kemudian nanti Berlanjut Tanggal 19 Sampai tanggal 10 Mei Ada PLKJ Kemudian Tiap hari Senantiasa bekerjasama Bertawa Saudilhak Bertawa Saudisong Kemudian juga Memperhatikan Asupan giji Bagi anak-anak Yang sedang ujian Sebab Di dalam ujian ini Mereka Harus Betul-betul Diperhatikan Masalah Asupan gijinya Yang selanjutnya Adalah Mengingatkan Anak-anak Tentang Pentingnya Ibadah Kepada Allah Di dalam Masa ujian Sebab Tidak Sia-sia Kalau dia Sambil ujian Kemudian Beribadah kepada Allah Itu justru akan menambah Nilai dari ujian itu sendiri Daripada Ujian Dilaksanakan Ibadah Kepada Allah Ditinggalkan Tentu saja Ini sangat bertolak belakang Dari tujuan pendidikan Kita di pesantren Yang terakhir Mudah-mudahan Pelaksanaan ujian ini Dari awal sampai akhir Kami meminta Dukungannya Kepada Bapak Ibu Yang ada di rumah Kemudian juga Kepada para asatidah Mudah-mudahan Dilancarkan semuanya Dan Kepada anak-anak Atau Sambiluan Sambilwati Ini Senantiasa Menjaga Yaitu Semangat Dan kedua Sedisiplinan Yang Selanjutnya adalah Menjaga Vitalitas tubuh Sebab Dengan kesehatan Semua bisa terjaga Dan terlaksana Dengan baik Aku luka uli hada Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati